Ada yang mau mencoba, kita lakukan sertifikasi tetapi ada hambatan-hambatan, karena begitu sulitnya Pak. Waktu itu sulit peseratan-peseratan untuk mendapatkan sertifikat halal, kemudian juga hubungannya di samping tempat, di samping kita memproduksi, bahan-bahan yang dipakai untuk produksi itu juga harus bersertifikat halal. Tidak kayak ngurus SIM, tidak kayak ngurus KTP, KK, jadi memang ini perlu ada satu lembaga yang bisa mendampingi. Kalau perlu ke pelaku usaha sendiri itu agak susah, sehingga secara organisasi pemerintah sudah mengatur. Dia nanti memeriksa, nah pelaku usaha itu butuh teman, karena nggak mudah tadi ribet butuh teman yang bisa membantungi sih. Karena kalau nggak, diaudit bila-bila, diaudit terus oleh LPH, salah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kali ini akan masuk dalam satu diskusi tentang apa itu jaminan produk halal. Yang tentunya nanti akan berkaitan dengan sertifikat halal. Oke, langsung saja saya perkenalkan, saya akan berdiskusi dengan siapa ini nanti? Salah satunya dengan Pak Agus Basuti dari PILI. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang kedua dengan Prof. Bisri. Prof. Bisri, apa kabar Bapak? Baik-baik, Alhamdulillah. Nah, Prof. Bisri ini adalah yang memegang lisensi tentang sistem penjamin halal internal. Makin menarik. Oke, berkaitan dengan produk halal, sebenarnya obyeknya apa saja sih? Nah, ini kita akan diskusi dan bagaimana polisenya yang akan berkaitan dengan produk halal itu. Terutama saya akan ke Pak Agus dulu. Di PHRI di mana nih Pak? Menyikapi persoalan ini? Menyikapi persoalan ini sebetulnya kami sebagai pelaku usaha. Di mana kami dalam usaha itu ada hal yang berkaitan dengan produk-produk makanan, produk minuman yang ada batasnya Oktober 2024 ini harus mempunyai sertifikat halal. Jadi detailnya mungkin Prof. Bisri yang lebih paham dulu, karena kami adalah salah satu bagian yang harus melaksanakan sertifikasi itu. Intinya kami sebagai asosiasi bagaimana men-sosiasikan kepada anggota agar ketentuan peraturan produk ini betul-betul diterapkan di dalam pelakukan usaha. Pak, mengingat sertifikasi halal ini kalau mengacu ke Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, kan sekarang 2024, antaranya kan sudah 10 tahun. Nah, sebenarnya mekanisme yang sudah dilakukan dalam konteks sosialisasi di industri pariwisata dan industri perhotelan, itu seperti apa Pak selama 10 tahun ini? Memang undang-undangnya mungkin muncul sudah 10 tahun, tetapi kami mendapatkan sosialisasi sudah beberapa tahun yang lalu Pak ya, 2021-2022 pernah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata. Kemudian ada pekerja sama dengan kementerian keagamaan, tempoh hari dikumpulkan Pak, kebetulan kalau kota Malang ini yang adakan Jawa Timur. Kami waktu itu digambari, digambari bahwa tolong hotel dan restoran ini siap-siap harus melakukan sertifikasi terhadap produk-produk makanan dan minuman. Waktu itu kami masih terjadi di dalam pertemuan itu kayak pertanyaan-pertanyaan, karena ada yang mau mencoba, kita lakukan sertifikasi tetapi ada hambatan-hambatan, karena begitu sulitnya Pak. Waktu itu sulit peseratan-peseratan untuk mendapatkan sertifikat halal, kemudian juga hubungannya di samping tempat, di samping kita memproduksi, bahan-bahan yang dipakai untuk produksi itu juga harus bersertifikat halal. Waktu itu kami terus terang aja masih belum siap ke sana, sehingga waktu itu memang ada program-program oleh pemerintah Pak, diberikan kayak semacam bantuan gratis untuk sertifikasi, tapi banyak yang terhenti. Baru tahun ini, tahun 2023, kebetulan provinsi ini punya tim, memberikan kepada kami, dan kami mulai terbuka. Ternyata kalau kita ini, apa yang harus dilakukan? Karena kan yang kami terima selama itu masih aturan-aturan, tapi walaupun ada kayak namanya, apa namanya, halal center, tapi belum detail Pak. Tapi ketika timnya provinsi itu mulai detail. Jadi harapannya, makanya kami sangat berharap sekali, kita ini betul-betul yang di Kota Malang ini, teman-teman sudah melakukan pandidak, sudah Oktober nanti sudah mempunyai sertifikat halal. Dan saat ini masih kurang lebih ada 10, Pak. 10 anggota kami yang sudah melakukan, ada yang sudah bersertifikat, tapi ada yang juga dalam proses. Itu Pak yang ada di kami. Jadi intinya kami, sebagai asosiasi, ingin melakukan, apa itu, memantapkan ya, dan program ini bisa teraksana di Kota Malang. Karena kalau itu teraksana dengan baik, Kota Malang ini akan menjadi banyak kunjungan wisataan-wisataan yang ada di... Keterjaminannya jelas gitu Pak ya? Iya, iya. Berkaitan dengan jaminan nih Pak, untuk Pak Bisri. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Agus, itu ada proses informasi yang tidak terserap sebenarnya Pak. Nah, berkaitan bagaimana proses polisenya, bagaimana proses regulasinya. Nah, sebenarnya yang dilakukan PHMI apa Pak dalam mengurai persoalannya? Iya. Jadi ya, Pak Agus, Pak Yusuf yang saya hormati, sebelum saya jawab itu, hari ini kita ada di studio, ya di studionya Pondok Pesantan Baru Maviro. Ini adalah BM Media. Jadi studio yang dipunyai oleh Pondok, yang dikelola oleh salah satu unit usaha Pondok yang namanya Baru Maviro Mamedia. Jadi ini teman-teman santri-santri pengurus ini juga melakukan kegiatan podcast, nanti juga membuat film-film dan seterusnya. Jadi cukup banyak. Jadi ini adalah salah satu aktivitas Pondok Pesantan Baru Maviro, Kota Malang, Jalan Jaya Agung, di mana Pondok ini juga punya aktivitas yaitu BM Media. Hari ini kita mengadakan podcast. Mengenai Jaminan Perduk Halal, ini kan pemerintah sudah membuat undang-undang ini. Kalau undang-undang kan sudah susah ditarik lagi. Harus dilaksanakan. Nomor 33 tahun 2014 yang cukup lama. Ya, cukup 2014. Nah, memang di dalam Jaminan Perduk Halal ini perlu saya sampaikan, sudah terbit juga peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Perduk Halal. Jadi turunannya sudah ada. Sehingga ini sudah kepastian hukum dan wajib dilakukan. Tapi kelihatannya pemerintah punya policy yang bertahap, tidak langsung dilaksanakan. Kalau didanyakan, kaget semua. Dari 2014 baru muncul PP-nya 2021. Jadi ada waktu 7 tahun. Tapi memang pengalaman saya, memang mengurus halal ini tidak mudah. Menurut saya ribet dan mahal. Tanda petik mahal. Tidak kayak ngurus SIM, tidak kayak ngurus KTP, KK. Jadi memang ini perlu ada satu lembaga yang bisa mendampingi. Kalau pelaku usaha sendiri itu agak susah. Sehingga secara organisasi, pemerintah sudah mengatur. Struktur bagaimana memberikan Jaminan Perduk Halal itu ada strukturnya. Ada BPJBH, Badan Pelaksana Jaminan Perduk Halal. Yang itu berupa badan BLU kalau nggak salah. Badan lain umum dibawa kemenak. Itu sekarang yang ngurusi BPJBH, Badan Jaminan Pelaksanaan Perduk Halal. Jaminan Halal pokoknya itu lembaga negara. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa. Apakah ini halal atau haram, fatwanya melalui MUI. Kemudian di bawahnya itu ada namanya LPH. Lembaga Pemeriksa Halal. LPH ini kebanyakan dimiliki oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi punya LPH termasuk juga Scovindo punya LPH. Ada kemudian Surveyor Indonesia punya LPH. Nah, Pondok Pesantren ini punya Halal Center Bahrumah Viroh. Jadi Halal Center Bahrumah Viroh. Nah, karena tadi ada LPH, ada BPJBH, ada MUI. Nah, posisinya Halal Center itu apa? Nah, Halal Center Bahrumah Viroh itu posisinya adalah pada posisi pendampingan. Membantu menguruskan sertifikat halal. Karena secara internal kita berhak untuk mendampingi pelaku usaha. Karena kalau LPH itu secara hukum tidak bisa mendampingi pelaku usaha. Karena LPH itu lembaga pemeriksa halal itu auditor eksternal. Jadi auditor eksternal. Dia nanti memeriksa. Nah, pelaku usaha itu butuh teman. Karena nggak mudah tadi ribet butuh teman yang bisa membantu ngisi. Karena kalau nggak, diaudit bolak-bolak, diaudit terus oleh LPH. Salah terus. Nah, makanya LPH itu juga tidak boleh berlaku sebagai pendamping. Kok jeruk makan jeruk. LPH adalah pemeriksa memang. Yang bisa melakukan itu pendampingan adalah Halal Center. Nah, makanya saya punya, pondok ini punya Halal Center Bahrumah Viroh. Selain saya juga punya yayasan Muhammad Bisri yang berlaku juga untuk pendampingan. Kenapa kok demikian? Karena pada saat tahun 2014 atau 2018 ya. Waktu kami ngurusi sertifikat keju muzarela. Jadi pondok Bahrumah Viroh itu punya produk keju muzarela. Mau ngurus tentang sertifikat halal. Begitu kami mencoba ribet, wangil ternyata. Khususnya yang reguler. Nah, waktu itu memang akhirnya ribet. Terus saya mencoba membuat satu inisiasi yang memudahkan pemahaman jaminan peralatan itu terhadap pelaku usaha. Maka saya membuat satu sistem yang sudah punya hak patent 2019 namanya Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal. Jadi kita jamin secara internal dulu bahwa ini halal, baru nanti eksternal audit. Jadi sifatnya pre-assessment. Nah, pre-assessment. Karena kalau Anda nggak ngerti. Apalagi kalau menunya 500 menu, itu gimana? Nah, mau ngerjakan sendiri. Nggak ngerti. Nggak akan paham. Karena susah ini. Makanya kami buat namanya SBMHI Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal. Pre-assessment. Sebelum di eksternal oleh LPH. Makanya LPH nggak boleh masuk sebetulnya. Karena LPH itu eksternal. BPK. Dia tahunya sudah ada. Dia periksa. Benar nggak gitu ya? Jadi nggak boleh masuk ke pelaku usaha. Nanti namanya itu auditor BPK masuk ke pemerintah. Nah, konco anak malik bisa terjadi salah. Nah, makanya saya memposisikan diri sebagai SBMHI itu Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal itu internal memang. Pre-assessment. Saya temukan supaya memudahkan pengupil laku usaha itu memahami. Karena proses produk halal itu sebetulnya hanya ada dua hal. Contoh makanan. Bahannya halal nggak sama prosesnya. Cuma itu. Cuma karena di BPJPA itu ada kebijakan halal. Semua akhirnya jadi orang ruwet. Intinya sebenarnya itu. Maka saya membuat SBMHI supaya simple. Itu pembelajaran bagaimana bahan itu halal. Prosesnya halal. Cuma itu intinya. Dan hasilnya? Awas, dihalal. Secara internal. Nanti karena ini permintaan negara ada pernik-pernik harus ada form ini, form ini. Ya kita ikuti. Tapi intinya sudah kena. Intinya kena. Maka SBMHI hadir untuk pendampingan. Sebagai internal. Karena saya punya hak patent. Saya punya berhak. Kalau sudah di audit internal bisa ditempel hak patent itu. Jadi sudah dilakukan audit internal. Satu peranya sudah selesai. Tinggal external. LPH nanti masuk memeriksa. LPH begitu memeriksa. Sudah oke. Kirim ke MUI. Ke BBGBH nanti MUI. MUI oke. Baru keluar. Nah ternyata dengan adanya pendampingan itu pelaku usaha merasa nyaman. Lebih cepat. Jadi mereka pahamannya lebih cepat. Mereka dibantu ngisi. Dibantu tracer. Karena harus di tracer. Ada banyak. Nanti teknisnya mungkin ada staff saya. Pak Budi nanti aku menjelaskan. Diskusi tentang teknisnya. Saya hanya globalnya. Nah jadi proses SPMHI itulah yang bisa membantu secara internal. Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan form-formnya. Kami membantu. Jadi sebenarnya bagi pelaku usaha yang mempunyai produk. Untuk bisa dapat sertifikat halal. Dalam artian nanti hasil output produknya itu dapat sertifikat. Berarti sebenarnya pintu pertamanya ada di SPMHI. Masuk dulu ke kami. Kami bantu. Walaupun kami terbatas juga tenaga. Tapi kami bantu. Selama ini kami sudah hampir seribu ya. Seribu pelaku yang baik itu yang UMKM. Yang sehati artinya yang safe declare maupun yang reguler. Kami sudah seribu yang kami dampingi. Termasuk dari anggotanya Pak Agus PIRI. Ini yang terakhir mungkin saya perlu jelaskan ya. Jaminan produk halal itu sebetulnya menjamin produk yang halal. Dan yang non halal. Jadi jangan lupa ini jangan nanti ada hotel, resto, kemudian semua dianggap ini halal semua. Tidak, jelas, clear. Ini yang halal, ini yang non halal. Yang halal wajib sertifikat. Sebagai bukti bahwa ini memang jaminan halal. Tangan halal tulis saja. Non halal. Jadi kalau ada resto di hotel, ada dua tempat. Dapurnya dua. Yang satu dapur untuk proses non halal. Sebaiknya begitu. Yang ini untuk halal. Jadi orang kalau mau masuk, milih. Oh ini yang terutama orang muslim. Oh ada jaminan. Oh ini halal. Buktinya apa? Sertifikat. Karena kalau nggak ada sertifikat, maka ngomong doang. Gue jenengin nikah siri. Sebetulnya nikah siri itu SPMHI. SMHI-nya yang LPIH sampai BWJ itu nikah negara semua. Jadi clear kalau saya mau masuk restoran. Oh ini tulisannya halal, tapi ada sertifikatnya. Oh yang ini non halal. Ya sudah, pilihlah kita. Jadi bukan berarti semua harus halal. Tidak. Pilihan pada NGWISER. Nah NGWISER. Ya itu Pak. Kalau secara garis besar Pak, yang terkena obyek sertifikat halal itu apa sebenarnya produknya? Semua kena. Semua kena. Jadi makanan minuman karena masuk tubuh dimakan. Pakaian karena untuk sholat. Misalnya ini nanti ini sekarang fokusnya negara kan tanggal 17 Oktober 2024. Ini kan fokusnya ke makanan minuman dulu. Nanti suatu saat semua akan harus ada jaminan produk halal. Misalnya baju. Saya pakai sarung untuk sholat saya ini. Jaminannya halal enggak ini? Buktinya apa kalau halal? Ya sertifikat. Masa ini halal, sumpah halal. Itu nikah siri jenis. Nanti ini saja. Ada semua yang dibawa pakai. Jadi bahan bagunya itu terjamin juga? Terjamin. Jadi nanti kalau memang misalnya ada celana ini bahannya dari non halal, tulis saja non halal. Kan orang jadi jelas. Karena kita 90% penduduknya agama Islam. Bukan kita mau diskriminasi, enggak. Jelas. Mana yang halal, mana yang tidak halal. Kalau berkaitan dengan industri pariwisata, Pak. Kira-kira jaminan halal ini di dalam konteks produknya seperti apa, Pak? Mengenanya kemana saja sebenarnya? Jadi sebetulnya mengenanya kepada konsumen, Pak. Kepada pusat lawan. Sekarang sudah ada yang memulai untuk berkunjung ke satu hotel. Itu dia, contohnya restorannya, Pak. Dia masih tanya. Ini halal apa enggak? Kadang-kadang ada yang enggak mau dikasih minum, enggak kasih makan. Air putih saja. Apalagi kalau sarapan itu, Pak. Tapi tamu-tamu ke Malaysia, tamu-tamu kayak Buna itu halal pasti, Pak. Pasti ditanyakan. Jadi paling tidak dulunya itu memang kami masih satu pilihan, Pak. Tapi sekarang kalau memang itu diwajibkan, alangkah kenapa sih juga itu lebih baik. Halal itu kalau dari definisinya kan orang hanya melihat dari agama. Tapi sebetulnya kalau itu sesuatu dalam, Pak. Artinya bersih ya. Tapi ya pokoknya aman ya, sehat. Itu halal. Jadi kalau itu bisa, kenapa enggak harus dilakukan. Jadi memang kami sudah memberikan. Tempoh hari yang jadi polemik itu, seperti yang dikatakan Prof tadi, dikira semua. Tapi produk-produk halal harus dipisahkan dengan yang bukan halal. Termasuk alat halal, japurnya, kitchen-nya itu harus pisah. Terus bahannya juga selalu. Nanti mungkin kenapa kita memerlukan pemanduan, memerlukan bimbingan pendamping. Karena prosesnya juga kumit. Jadi sampai menunya apa, terus apa, apa namanya, bahan bakunya apa, vendor-vendornya itu juga harus. Halal gitu. Iya. Hulunya harus halal. Hulu hilirnya itu harus. Iya, kami mohon memang ada, memang harus perlu didampingi kami, saya sendiri. Sehingga betul-betul terlaksana, Pak, ya proses halal ini. Dan kami memang sudah mensosialisakan. Tempoh hari timnya provisi sudah kami undang, Pak, di pertemuan hotel. Ini walaupun memang sepintas enggak terlalu banyak waktu, tetapi paling tidak sudah teman-teman anggota itu dapat gambaran. Bahwa di samping deadline untuk pelaksanaan halal dan proses apa yang harus dilakukan. Dan teman-teman sudah mulai ini, tinggal bagaimana kita mau follow up. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi intinya memang kalau demikian kita harus lakukan, Pak, aturan ini. Dan efeknya pasti baik untuk kita. Karena memang ada di beberapa negara itu sudah ada, Pak. Di samping tanda tidak hanya di tempat-tempatnya, di mejanya juga taruh ini halal, ini yang bayar. Ternyata sudah diberi kode ya? Ada, ada. Ada, itu termasuk di daftar menunya itu ada. Ada tandanya ini halal, ini enggak ada. Jadi harapannya di kami juga terlaksana itu. Sehingga paling enggak di kota kami, anggota kami betul-betul tertip di dalam melakukan hal-hal yang begitu. Itu yang benar-benar. Bicara tentang halal, Pak. Ini kan di sebagian masyarakat besar kita, ini kan masuk wilayah persepsi, Pak. Iya. Mengurai persepsinya ini sepertinya harus dalam konteks pemahamannya seperti apa. Jadi halal supaya persepsinya tidak dalam, apa istilahnya, otonomi agama tertentu misalnya, kan. Nah, itu seperti apa? Iya. Memang, ini kan sebenarnya dakwah halal. Tidak banyak orang melakukan ini. Namanya saya mengambil posisi sekarang dakwah halal. Tidak hanya pendampingan untuk halal. Karena tidak mudah. Undang-undangnya ada, tapi kalau tidak dijelaskan secara rinci dan pemahaman yang utuh, bisa salah persepsi. Nah, dipikir itu halal itu malang kota halal, itu semua harus halal. Tidak, di dunia ini kan ada orang baik, orang tidak baik, pasti ada sisi itu. Makanya dipisahkan. Sehingga menurut saya, saran saya dari sosialis terus menurut seperti podcast seperti ini, dijelaskan. Tidak memberatkan kok, malah akan mendapatkan berkah. Menurut saya, berkah. Kalau itu jujur, kita jualan ini memang halal, ya halal, ngomong tidak halal, tidak halal. Kan kejujuran, halal itu adalah pembelajaran tentang kejujuran. Kalau jualan ini memang halal, ngomong saja halal. Ini tidak halal, ngomong saja tidak halal. Orang jelas. Biar itu jadi pilihan yang memang anu. Misalkan, misalkan ini, ada jual sate babi, tulis saja. Jual makanan sate babi non halal. Kan enak sudah. Memang sekarang harus diperlukan semua menjelaskan itu. Terus berdakwah, terus menjelaskan, supaya kita tidak salah persepsi tentang halal ini. Tidak salah. Itu anu. Karena orang dijamin, orang Islam harus dijamin, yang makan itu harus halal. Makanya tadi Pak Agus jelaskan, ada orang dari luar wisatawan, akhirnya nanya. Akhirnya enggak jadi makan, gara-gara enggak ada tulisannya. Bingung. Di mana akhirnya ngambil telur aja, sama nasi putih. Jadi salah satu persepsinya. ekhtiar kita emang podcast ini. Nanti tulis di koran, terus ketemu teman-teman. Saya akan terus, saya kan sudah berjuang tentang halal 2015, sejak saya jadi rektor UBI. Sudah lama saya ini, sudah jadi pegiat halal. Sudah lama. Artinya kuncinya dakwah halal itu adalah sosialisasi masif. Oke, terakhir Bapak, Pak Agus, dengan statement Pak Bisri, gimana tanggapannya? Ya, yang betul. Jadi yang paling penting, kami Pak, mohon bantuan dari timnya provisi, untuk memahamkan anggota kami. Karena apa? Yang penting memahami, Pak. Karena terus terang aja, banyak pemilik usaha, itu orang muslim. Ini perlu pemahaman. Perlu pemahaman, makanya tempoh hari, saya pernah minta ke timnya provisi, tolong aturan-aturan kami di-share. Sudah kami share, kami dapat dari tunya provisi, aturan-aturan mulai dari undang-undang yang tahun 2014, eh, ya, sampai ya. PP, ya. Dan ini kami share kepada anggota, paling tidak memberikan pemahaman kepada management bahwa hal-hal itu yang bagaimana. Nah, sertifikasi hal-hal yang bagaimana. Terus, termasuk apa, termasuk kita memang harus tak antindinya kami untuk memberikan pemahaman itu, sehingga harapannya, proses sertifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Memang perlu kita lakukan pemantapan-pemantapan dan pemahaman pemahaman itu. Dan itu yang kami lakukan sekarang, Pak. Jadi, kepada anggota, sehingga kalau sudah paham, tentunya akan berjalan dengan baik. Cukup proyeknya. Mohon dukungan semua pihak bahwa kami, asosiasi kami, anggotanya, ingin melakukan yang terbaik untuk apa hal-hal yang baik untuk hal-hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Agus. Kita akan kembali pada podcast-podcast berikutnya. Yang bisa kami simpulkan adalah dalam konteks sertifikasi halal ini, persoalan persepsi bisa dimudahkan kalau kita paham hadurannya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.